BCX 160 memiliki kesan elegan namun kurang gagah Yamaha N-Max memiliki kesan gagah namun kurang elegan Kalau motor ini, seperti gabungan dari kelebihan 2 motor barusan Desainnya terlihat gagah dan elegan, plus mewah, namun memiliki harganya lebih murah Inilah dia, GPX Drone 150 Seperti janji mimin di video taskening 150 kemarin Kali ini kita akan bahas motor line dari GPX bernama Drone 150 Motor ini juga hasil kerjasama antara GPX pabrengan asal Thailand dan SYM yang merupakan pabrengan asal Taiwan Jangan anggap remeh motor ini loh sob, karena bukan brand dari Jepang Sebab di Thailand sana saat peluncurannya, langsung laris manis terjual mencapai 10.000 unit GPX Drone 150 sendiri, sebetulnya sudah lahir sejak beberapa tahun lalu Hanya saja kala itu memakai mesin 150 cc 2 katup saja Nah yang terbaru, motor ini mendapatkan update menjadi bermesin 4 katup Yang tentunya untuk mengejar N-Max atau penBJX 160 Mesin terbarunya ini diklaim memiliki peningkatan performa hingga mencapai 28% Namun, lebih irit bahan bakar mencapai 16% dari generasi sebelumnya Sebagai informasi, pada generasi mesin 2 clap-nya Mampu menorehkan konsumsi bahan bakar sekitar 45 km per liter Ini artinya pada versi 4 clap-nya lebih irit dari itu sob Namun sayang, besaran power dan torsi yang dihasilkan dari mesin ini Tak dijabarkan secara detail Seperti halnya GPX Drone 150 kemarin Mesin motor ini juga sepenuhnya dibuat oleh SYM Nah kita sekarang berbicara desainnya sob GPX Drone 150 dibuat dengan bahasa desain sporty Padat, namun tak meninggalkan kesan mewah dan juga elegan Tampilan depannya sangat padat Dengan lampu LED 10 titik dual reflektor Yang dilengkapi dengan DRL berbentuk huruf Y Meskipun leguk bodinya berkesan sangat padat dan juga tajam Namun didesain supaya memberikan kenyamanan dalam berkendara Lihat saja pijakan kaki yang mendukung selonjoran Dengan ukuran dek cukup luas Satu hal yang jadi pertanyaan Mimin sekaligus disayangkan Sebetulnya apa sih fungsi punuk di dek tengah ini? Soalnya tankenya ada di bawah jok sob Setelah Mimin cari tahu Ternyata punuk dek di tengah ini kosong melompong Hanya ada seonggok aki Itu pun nyempil di bagian bawah Sayang banget kan sob? Padahal kalau tankenya ditepatkan di sini Bisa memberikan kapasitas bagasi di bawah jok jadi lebih luas Sebagai informasi Ukuran bagasi di bawah jok dari GPX Tron 150 ini Hanyalah 18 liter saja Dimana ini kurang sesuai dengan desain motor yang gambar dan juga besar Sebagai perbandingan Kapasitas bagasi NMAX di 24 liter Dan PJX 160 di angka 30 liter Namun meski tanki bahan pangkar GPX Tron ada di bawah jok Namun luasnya cukup lega di angkat 7,5 liter Sepertinya keputusan menaruh tanki di bawah jok ini Berhubungan dengan konstruksi sasisnya sob Kalau diperhatikan bagian punuk ini Tidak ada sasis di atasnya Jadi hanya full body plastik saja Kemungkinan sih sasisnya pakai kepunyaan motor yang sudah ada sebelumnya Tanpa harus riset baru lagi untuk menghemat biaya Meskipun bagian punuknya ini full plastik Tapi jangan ragukan kekuatannya sob Jangan bandingkan dengan kualitas produk disini Yang kriuk-kriuk Kalau kita perhatikan juga Kayak kualitas kulit jok Kerapian finishing misal pada bagian kerengkas CVT Maupun bagian mesinnya terlihat sangat rapi Dan juga kokoh ya sob Gak ada tuh bekas-bekas gerinda Atau retak-retak gak jelas pada bagian ini Di bagian fitur JPEX Trone 150 Memiliki panel meter full digital warna Yang terlihat sangat keren Lalu ada power socket charger Sistem pengereman GPS Engine cut off Lampu hazard Subversi belakang preload alias bisa di-stel Smart gas system Dengan alarm Dan kerennya kunci daruratnya sudah iklut dalam remote-nya ini ya sob Lalu detail lainnya pada motor ini Punya bobot yang lumayan berat mencapai 140 kg Sepertinya karena materialnya serba tebal ya sob Tinggi jok motor ini 780 mm Dimana ini sedikit lebih tinggi dari NMAX atau PGX Yang hanya 765 mm Lebarnya pun sedikit lebih lebar dari PGX 160 Di angkat 760 mm Dan memiliki panjang 2 meter Nah yang terakhir mengenai harga Di Thailand sana GPX Trone 150 Hadir dalam 3 varian Yang pertama adalah varian standar Berwarna jet black Yang dijual 68.900 baht Atau sekitar 30,3 jutaan Yang kedua adalah tipe dengan kelengkapan kunci kewes Dimana ditawarkan dengan harga 72.800 baht Atau sekitar 32 jutaan Sementara Varian terakhir yaitu varian edisi khusus berkelir midnight glue Yang dijual di harga 73.800 baht Atau setara 32,5 jutaan Lah kok mahal bang Ya itu harga di Thailand sana sob Dimana PGX dan NMAX saja Termurah di angka 41 jutaan Jadi kebayangkan selisihnya berapa? Nah demikian tadi pembahasan MIMIN Soal GPX Trone 150 ini Dan seperti biasa Berikan tanggapan kamu di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!